Intro Sahabat Tani, nama saya Rizali Ansar Pada video kali ini saya akan menjawabkan pertanyaan-pertanyaan subscriber yang ditanyakan pada kolom komentar biar semua orang bisa tahu informasinya juga dan inilah video Q&A episode yang ke-15 BIM! Intro Sebelum kita lanjutin video ini silahkan klik dulu ya tombol jempolnya mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi dan kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari akun Salim Joss Apa bedanya tanaman yang kena hama dengan terkena penyakit? Oke baik perbedaan yang terkena hama dengan yang terkena penyakit Nah supaya lebih jelas dan lebih paham ya sahabat Tani maka mari ketahui dulu apa sih kira-kira definisi dari masing-masing Hama adalah organisme yang dapat mengganggu, memakan, bahkan merusak sebagian atau seluruh bagian dari tanaman kita dan kata kuncinya adalah organisme Sedangkan penyakit adalah kondisi di mana tanaman kita terganggu proses fisiologisnya yang disebabkan oleh gangguan mikroorganisme patogen dan kata kuncinya adalah mikroorganisme ya sahabat Tani Jadi perbedaannya adalah dari jenis kerusakan yang ditimbulkan dari masing-masing serangan Nah kalau kerusakannya itu ditimbulkan sama hama maka pasti bisa kita amati ya sahabat Tani menggunakan mata kita langsung Kalau misalnya daun tanaman itu berlubang bahkan sampai rusak gitu ya sahabat Tani Kemudian batang tanaman muda bisa patah bahkan sampai putus misalnya Kemudian pada tanaman padi misalnya areal pertanamannya itu bisa mengalami rusak yang luar biasa dan biasanya itu disebabkan sama hama jenis tikus gitu ya sahabat Tani sama jenis kwereng Sampai gejala yang ditimbulkan pada buah tanaman kita Sedangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh patogen penyebab penyakit Nah karena patogen itu cuma bisa dilihat menggunakan mikroskop maka tentu gejalanya itu berbeda loh dengan yang disebabkan oleh hama Misal daun mengalami bercak-bercak, kemudian batang tanaman membusuk, kemudian akar membusuk, buah membusuk Sampai tanaman mengalami kelayuan secara mendadak Nah jadi itulah ya sahabat Tani perbedaan tanaman yang kena hama dengan kena penyakit ya sahabat Tani Mungkin Anda bertanya misalnya bagaimana dengan penyakit yang macam kayak kuning keriting Ngegetol misal pada tanaman cabai misalnya atau tanaman terong misalnya Kalau itu ya layan cerita ya sahabat Tani Nah penyakit kuning keriting atau biasa dikenal dengan istilah virus gemini kayak gitu loh Nah itu disebabkan karena virus tersebut itu dibawa oleh hama jenis kutu Dari tanaman sebelumnya yang memang udah kena virus gitu ya sahabat Tani Dan tanaman-tanaman yang rentan banget kena virus itu ya sahabat Tani itu jenis cabai Kemudian terong, kemudian jenis kacang panjang dan tanaman sejenisnya kayak gitu ya sahabat Tani Artinya kalau selama di areal itu masih ada aja orang nanam cabai kayak gitu loh juga nanam terong Maka pasti penyebaran virusnya juga pasti bakalan terus meluas Dan insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita bakal bahas secara detail gitu ya sahabat Tani Tentang hama jenis kutu kebul, trips dan juga hama jenis lainnya yang memang bisa merusak Tanaman jenis hortikultura oke Pertanyaan yang kedua Nah ini dari akunnya namanya Adi ya sahabat Tani Apa yang membuat tanaman terserang hama dan apa yang membuat tanaman terserang penyakit Nah ini pertanyaannya masih ada hubungan ya sahabat Tani sama pertanyaan yang sebelumnya tadi itu soal hama penyakit Pertama soal hama Hama biasanya lebih banyak menyerang pada saat kondisi lingkungan yang bersuhu tinggi Dan biasanya itu lebih banyak pada saat musim panas Pada saat panas terik ya sahabat Tani hama itu bakal melindungi dirinya dengan mencari tempat buat berteduh ya Sehingga biasanya mereka bakal berteduh di bagian bawah dari daun tanaman kita Dan mekanisme pertahanan hidup ini memang ya sahabat Tani adalah sifat alami dari semua makhluk hidup Nah sebagai contoh misalnya Nah ini adalah hama yang bersarang pada tanaman mentimun Dan coba lihat ya sahabat Tani dia ada di atas apa di bawah Ayo coba Di atas apa di bawah Ya di bawah kan Maka solusi pencegahannya adalah Satu ya sahabat Tani buang daun bagian paling bawah yang dekat dengan tanah Karena pasti sangat banget menyulitkan anda dalam pengendalian Kedua gunakan mulsa plastik karena selain dapat mengurangi penguapan air di dalam tanah Juga mulsa plastik itu dapat loh memantulkan cahaya Dan tiga Lakukan penyemprotan insektisida pada bagian bawah daun tanaman Dan kesalahan kita tuh selama ini ya sahabat Tani tuh maunya mengandalkan hama gitu loh Tapi nyemprotnya pada bagian atas Sementara orangnya tuh ada pada bagian bawah daun tanaman gitu loh Ya ibarat hujan nih misal Kalau kita tuh kan misal nih pakai payung gitu ya sahabat Tani Ya nggak bakal basah kan Ya gitu juga loh kalau kita nyemprot tanaman gitu ya sahabat Tani buat mengandalkan hama Tapi nyemprotnya tuh pada bagian atas coba Sedangkan hamanya ada pada bagian bawah Ya pasti hama tersebut nggak bakal kesemprot sama insektisida yang anda aplikasikan Gitu ya sahabat Tani Jadi pastikan anda nyemprot pada bagian bawah daun tanaman Dan berbeda loh halnya dengan penyakit Nah penyakit itu penyuapnya macam-macam Tapi yang paling sering itu adalah faktor perubahan cuaca Kita aja nih misal pada saat hari panas gitu Eh tiba-tiba hujan misalnya kemudian kita keguyur sama air hujan Apa yang bakal terjadi coba Ya bisa aja kan kita langsung sakit ya nggak Kenapa coba Ya karena terjadi namanya penurunan daya tahan tubuh kita Yang bikin penyakit tuh gampang banget ya sahabat Tani Buat berkembang di dalam tubuh kita Dan gitu juga loh sama tanaman terhadap perubahan suhu Dan juga pemupukan nitrogen yang berlebihan itu juga jadi salah satu penyebab tanaman kita tuh terserang hama dan juga penyakit Jadi ya sahabat Tani perhatikan faktor-faktor itu sendiri Mudah-mudahan tanaman Anda jadi lebih aman dari resiko serangan hama dan penyakit Oke Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga Dari akun Merapi Juan Bagaimana Pak perbedaan takaran aplikasi dolomit buat tanam di polybag sama di lahan Oke soal aplikasi kapur pertanian atau dolomit di polybag Nah kapur pertanian digunain itu selain menyediakan unsur hara kalsium di dalam tanah itu juga dapat loh menaikkan dari pH tanah Dan kalau kami disini ya sahabat Tani tuh biasanya sebelum dimasukin ke polybag atau ke pot misalnya Nah ukur dulu ya sahabat Tani berapa sih kira-kira nilai pH dari media tanam itu Kalau pH tanahnya ternyata udah 6,5 Nah baru dimasukin ke dalam polybag atau pot tempat Anda menanam tanaman nantinya gitu ya sahabat Tani Gampang kan Lanjut pada pertanyaan yang keempat Dari akun Setiawan Untuk membuat pupuk organik cair berbahan air kelapa lebih baik air kelapa yang muda atau yang tua Oke ini tuh paling-paling gampang banget ya sahabat Tani ngejawabnya Gimana coba ya kalau memang ada air kelapa yang muda kayak gitu loh Daripada dibuat pupuk organik cair ya mending kasih saya aja ya sahabat Tani ya kan Biar saya tambah seger kayak gitu loh Ya hitung-hitung nyegerin badan karena tiap 4 hari sekalinya diain video yang bermanfaat buat Anda semua ya nggak Nah bercanda-bercanda ya sahabat Tani Jadi prinsip dalam pembuatan pupuk organik cair itu adalah Memanfaatkan limbah Apa? Tolong diulangi kata-kata saya sahabat Tani apa? Memanfaatkan apa? Memanfaatkan limbah ya sahabat Tani Nah daripada limbah tersebut terbuang maka lebih baik diolah supaya ada manfaatnya ya nggak Maka pastinya tentu lebih baik air kelapa yang sudah tua Karena bisa didapat dengan mudah banget gitu ya sahabat Tani Murah bahkan bisa gratis loh Apalagi misalnya tempat Anda itu ada orang hajatan misalnya Misalnya tetangga nih misalnya hajatan Yaudah Anda minta aja ya sahabat Tani pasti dapat banyak ya nggak Kecuali Anda misalnya beli air kelapa muda kayak gitu loh Kemudian tiba-tiba misalnya Anda lupa kayak gitu loh Pas Anda coba cicipin di lidah Anda tiba-tiba rasanya udah berubah Nah daripada nggak keminum kemudian dibuang kayak gitu loh Kan mending dijadiin bahan baku ya nggak Dalam pembuatan pupuk organik cair oke Dan tutorial pupuk organik cair air kelapa gitu loh silahkan tonton pada video yang ini ya sahabat Tani oke Pertanyaan yang kelima Dari akun Roby Feeder Dari video bapak Bahan aktif tembaga dimix dengan kalsium Artinya boleh pak Oke boleh ya sahabat Tani menurut pengalaman saya Nah karena apa? Karena dua-duanya itu sama-sama bersifat alkali Dan alkali itu artinya adalah pH-nya tinggi Nah kalsium gunanya buat mempertebal dinding sel tanaman Dan juga membuat tanaman itu jadi makin baik pertumbuhannya Sedangkan tembaga itu berfungsi sebagai bakteri sida Yang membantu melawan patogen jenis bakteri gitu ya sahabat Tani Dan setelah kami uji cobakan Aplikasikan juga dengan rolling menggunakan ekoenzim Yang juga bermanfaat dan berfungsi sebagai bakteri sida Ternyata hasilnya itu luar biasa loh ya sahabat Tani Dan cara pembuatan ekoenzim itu ada kok di channel ini Videonya silahkan tonton pada video yang ini Dan bagaimana sih kira-kira efeknya pada tanaman Maka silahkan simak apa kata teman kita yang satu ini silahkan Dulu tanaman ini kurang bagus Setelah penyuluhan diberikan bakteri sida Alhamdulillah ini hasilnya Lanjut pada pertanyaan yang keenam Dari akun cabai kebun Apakah pupuk dasar akan mempengaruhi kualitas tanaman Dan seberapa besar pengaruh pupuk dasar terhadap pertumbuhan tanaman Oke mantap Nah pertanyaan saya kayak gini Anda pernah bikin rumah nggak? Nah menurut Anda nih misal Kalau mau bikin rumah kayak gitu loh Plek kayak gitu loh langsung bikin rumah gitu aja Apa bangun fondasi dulu? Ya fondasi dulu kan ya nggak? Dan makin kuat fondasinya Artinya makin kokoh juga Bangunan yang bakal berdiri benar? Nah sama juga dengan pupuk dasar nih Sahabat Tani Penting apa penting banget menurut Anda? Ya penting banget kan? Kenapa coba? Ya karena tanah itu merupakan fondasi bagi tanaman yang tumbuh di atasnya Ketika tanah itu baik Subuh secara fisik, kimia, dan juga biologinya Maka tanaman pasti tumbuh dengan baik juga Oke Lalu mungkin Anda bertanya Pupuk dasar apa sih kira-kira yang paling pas buat dasaran nggak gitu loh Maka saya jawab pupuk yang ada kandungan bahan organiknya Bisa itu kotoran hewan Bisa juga sisa-sisa dari bahan organik Atau tanaman-tanaman atau gulma-gulma yang lapuk Atau kombinasi penggunaan dari gulma atau sisa tanaman Yang disebut juga dengan kompos ya sahabat Tani Yang kita lakukan fermentasi menggunakan starter tertentu Sehingga lapuk ya sahabat Tani Dan jadi nutrisi jangka panjang bagi tanaman kita Dan siapa tahu nih sahabat Tani diantara Anda Ada juga loh yang mau bikin kompos Maka tutorialnya udah ada kok di channel ini Silahkan tonton pada video yang ini oke Pertanyaan ke 7 Dari akun MyMosai Apa hubungannya mikroba dengan kualitas pupuk? Oke Jadi gini ya sahabat Tani Kesuburan tanah itu terdiri dari 3 Ada berapa? 3 ya sahabat Tani Pertama itu adalah kesuburan fisik Kemudian kedua itu adalah kesuburan kimia Dan yang ketiga itu adalah kesuburan biologi Dan dari ketiga kesuburan ini ya sahabat Tani Dari pengalaman saya pribadi Ternyata kesuburan biologi inilah yang menempati urutan nomor 1 gitu ya sahabat Tani Kenapa coba? Karena ketika tanah itu punya kehidupan yang banyak banget di dalamnya Terdapat jutaan bahkan miliaran mikroorganisme pada tanah itu sendiri Maka makin banyak juga bahan organik yang bisa dilapukan dan juga diuraikan Ketika bahan organik itu terurai Maka secara fisik Pasti tanah menjadi jauh lebih gebur bener gak? Dan secara kimia pH tanah juga bakal meningkat Dan kapasitas tukar kation tanah itu juga bakal semakin meningkat Dan semakin kaya bahan organik di dalam tanah Maka semakin banyak juga loh ya sahabat Tani Mikroorganismenya Dan artinya Kita tuh punya pasukan loh ya sahabat Tani Buat membantu Menyediakan unsur hara yang bermanfaat dan bernutrisi buat tanaman kita Dan itu jangka panjang loh ya sahabat Tani Artinya kalau anda nih kepengen gak gitu loh tanaman anda tumbuh dengan subur Sehat dan luar biasa Jangan lupakan keberadaan mikroorganisme Dan selalu berikan bahan organik pada media tanam yang anda gunakan gitu ya sahabat Tani Oke Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang ke delapan Dari akun Ihsan Bakir Saran Bapak bagaimana kalau buat pupuk organik cair Terutama pakai air lerik Menggunakan beras yang sudah diberi pengawet Atau bahan kimia Nah ini juga menarik ya sahabat Tani pertanyaannya Air lerik dari beras yang ada pengawetnya itu gimana Bisa gak jadikan bahan baku Saran saya kayak gitu loh Daripada dibuangnya dipakai aja Tetapi Nah ini ada tapinya ya sahabat Tani Itu apa Gunakan starternya dari golongan aspergilus Jadi ya sahabat Tani buat anda memancing keberadaan aspergilus Nah itu gampang kok Cukup anda ambil nasi kayak gitu loh Kemudian masukin ke dalam toples Kemudian simpan sampai 5-7 hari kayak gitu loh Nah ketika berjamur maka nasi itu bisa digunakan sebagai starter Buat merombak air lerik yang ada pengawetnya itu ya sahabat Tani Karena sudah pernah saya bahas loh pada video yang ini Bahwa jenis aspergilus itu menurut penelitiannya Bisa loh mengurangi dan juga menguraikan dari residu bahan-bahan kimia Dan mudah-mudahan pengawetnya dari air lerik tadi itu juga bisa terurai kayak gitu ya sahabat Tani Sehingga air leriknya itu bisa bermanfaat sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk organic air Oke sahabat Tani itu tadi semua pertanyaan dari QNA episode ke-15 ini dan mudah-mudahan bermanfaat Jika anda suka video ini silahkan klik tombol jempol yang banyak Jempol-jempol-jempol dan jempol yang banyak Mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi Dan di bawah sini ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk anda pelajari Insya Allah akan semakin membuat keilmuan anda tuh tambah banyak lagi Terima kasih ya sahabat Tani saya Rizil Ansar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh